Tumbuhan ajaib Kladitikus dalam pengobatan kanker Kladitikus merupakan salah satu jenis tumbuhan semak yang bisa ditemukan di Indonesia Tumbuhan ini dipercaya bisa mengobati sejumlah penyakit termasuk kanker Di Indonesia tanaman Kladitikus kerap digunakan sebagai pengobatan alternatif atau jamu Yang dipercaya bisa mengobati beragam penyakit mulai dari batuk, sesak napas hingga infeksi paru-paru Dari segian banyak penyakit yang diyakini bisa diobati dengan Kladitikus Ada satu penyakit yang terbilang paling mematikan yaitu kanker Itulah sebabnya klaim bahwa Kladitikus dapat mengobati kanker itu cukup fenomenal Berdasarkan uji penelitian di laboratorium ekstra umbi Kladitikus mampu menggambat pertumbuhan sel kanker kanker payudara ekstra Kladitikus diketahui mengandung flavonoid, terbanoid, tanin, dan sterol yang bersifat antioksidan, anti kanker, dan anti radang Penelitian lain menyebutkan bahwa ekstra Kladitikus mampu menghambat pertumbuhan sel kanker hati dan kanker darah Leogimia Selain itu Kladitikus bermanfaat untuk mengobati bisul, membersihkan racun, melancarkan berkemih Meningkatkan lapsumakan, mengatasi vitalitas bagi yang mudah lelah, serta membersihkan pencernakan Kladitikus mampu menanggulangi kanker payudara, kanker leherahim, neum, hemorgioma, abses payudara, radang kelenjar limpa, dan luka berdarah Rasa dari tanaman ini pahit yang terasa sangat pahit Semua bagian dari tanaman ini dapat digunakan sebagai obat tradisional Kladitikus dimanfaatkan pada kondisi segar dan setelah diolah harus langsung dihabiskan Yang perlu diperhatikan bahwa racikan Kladitikus tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan tidak dianjurkan untuk orang yang habis dioperasi atau boleh dikonsumsi selang waktu 2 minggu Baru boleh mengkonsumsinya lagi Untuk mengkonsumsinya diminum 1 jam sebelum makan, ada pun efek samping yang ditimbulkannya yaitu rasa mual, lesu, dan diare pada awal konsumsi Racikan obat anti kanker bahannya yaitu 1. 3 tumbuhan Kladitikus 2. 40 ml air matang 3. Setengah sendok makan madu Dan cara membuatnya Cuci bersih lalu rendam seluruh tumbuhan Kladitikus dalam air semalaman Lalu tumbuk Kladitikus yang sudah direndam hingga halus Lalu tambahkan 40 ml air Kemudian peras adonan dengan kain bersih untuk mendapatkan sarinya Dan tambahkan setengah sendok madu lalu minum 30 menit sebelum makan yaitu aturannya 3 hari sekali Ingat obat ini harus langsung habis dan tidak boleh disimpan Untuk perhatikan obat mengatasi racun narkoba Yaitu bahannya 1. 1 ruas kunjung jari umbi keladi 2. Air matang setukup Dan cara membuatnya Cuci umbi keladi sampai bersih dengan air matang Keprek Umbi Kemudian lalu ditelan Seperti itu Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa